Intro Viral di media sosial beredar rekaman video aksi tidak terpuji yang dilakukan dua orang yang tengah membuang sampah ke aliran sungai di kawasan Jalan Citopeng, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat dua orang secara bertahap melemparkan sampah terbungkus kantung kresek yang diangkut menggunakan gerobak ke aliran sungai. Dalam video berdurasi 10 detik yang diambil menggunakan drone memperlihatkan dua orang warga yang tengah membuang sampah yang terbungkus kantung kresek yang diangkut gerobak ke aliran sungai di kawasan Jalan Citopeng, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Menurut Ketua RW setempat, aksi buang sampah sembarangan tersebut ke sungai Citopeng sudah dipantau sejak 25 Agustus sampai akhirnya viral di media sosial beberapa hari lalu. Sampah yang dibuang bukan dari sampah warga setempat, melainkan dari warga RW 3, RW 4, RW 7, dan RW 8 yang bertentangan dengan RW 1. Kalau ini kan sudah dipantau dari 25 kemarin, kemudian tadi kemarin sore tidak ada di media sosial. Sedangkan saya sebabnya selama lima hari kerja pilih-pilih sampah di RW 2, 3, 4. Sementara di sini kan tidak kontrol. Nah itu pada maghrib kebuangnya. Tidak pernah ditekankan sama warga di sini, tapi namanya warga yang jauh di atas anak-anak yang berlaku. Ngambilnya bukan dari RW 1, sampahnya. Jadi RW 3, 4, 7, 8. Yang mendapat upah itu dari tiap RW. Sementara itu, lurah Melong Dian Hidayat mengatakan pihaknya sudah mendapat informasi terkait warga yang membuang sampah sembarangan. Pihaknya kemudian mendatangi warga yang disebut memberi izin atau memfasilitasi aksi buang sampah ke Sungai Citopeng. Kalau menurut informasi ada yang warga memijinkan, tadi saya sudah edukasi bahwa ini berat. Nanti ke depannya kalau misalkan ada sanksi memijinkannya, apalagi ini buangnya ke Sungai. Sungai ini adalah dari itu juga kan pinginnya bersih, pingin bernam, pingin mancing. Sudah tadi saya edukasi dengan Pak Bapin Kapdimas pagi bahwa ini adalah pelanggaran yang sangat berat. Sudah disampaikan sama Pak Bapin Kapdimas tadi waktu pagi hari dengan warga yang disekitar sini. Selanjutnya, warga dibantu jajaran personil Satgas Citarum Harum serta jajaran kelurahan bersama-sama membersihkan tumpungan sampah yang berada di aliran sungai tersebut. Setelah diangkut sampah tersebut akan diolah di sektor 7 Citarum Harum, Kabupaten Bandung. Terima kasih telah menonton!